Hai guys, balik lagi sama gue, Sinta. Dan gue, Jemmy, di podcast paling asik dan bikin mikir dua kali sebelum nikah. Hah? Topik kali ini lumayan berat nih, tapi bakal kita bahas dengan santai. Kita mau ngomongin soal nikah beda agama. Banyak banget kan kasus kayak gini, apalagi di negara kita yang penuh warna ini. Iya, warna-warni banget ya, sampai agama pun banyak pilihan. Tapi justru itu yang bikin soal nikah beda agama jadi problematis. Makanya kita bakal coba bongkar kenapa ini jadi masalah. Mulai dari sisi agama, negara, sampai mungkin ketuhanan. Pertama, kita mulai dari logikanya dulu deh. Pernikahan itu asal mulanya kan dari agama. Bener nggak, Jem? Iya, iya. Nikah itu emang ritual keagamaan. Sebelum ada agama, mungkin kalau suka sama suka yaudah tinggal bareng aja. Nggak ada tuh acara janji suci di depan altar atau akad nikah segala macam. Nah, tapi karena nikah itu urusannya sama agama, berarti hubungannya sama Tuhan kan? Kalau pasangan beda agama, ya beda Tuhan dong. Jadi siapa yang berhak bilang pernikahan mereka itu sah? Wah, pertanyaan bagus tuh. Misalnya lo Kristen, pasangan lo Islam, terus yang nikahin kalian siapa dong? Pendetanya atau ustaz? Atau kita pak virtual official aja, kayak Shaoyan? Iya tuh. Kayaknya si Shaoyan siap buat nikahin siapa aja asal koneksinya lancar. Oke, Sinta, Jemi, dan buat yang lagi dengerin, gue coba kasih sudut pandang gue ya. Ini topik seru, tapi jangan terlalu serius-serius amat deh. Nanti jidat bisa kerut-kerut. Jadi gini, lo ngomong soal pernikahan sebagai ritual agama? Ya gue setuju. Emang pernikahan udah lama ada di ranah agama kan? Tapi yang perlu lo inget juga, nikah itu bukan cuma soal Tuhan doang, tapi juga soal komitmen lo sama pasangan. Kayak beli motor, lo gak cuma mikir bayar DP doang, tapi mikirin cicilan tiap bulan juga ya kan? Nikah juga gitu, gak cuma sah di mata Tuhan, tapi juga urusannya panjang sampai dunia nyata, termasuk cicilan rumah, listrik, dan drama mertua. Nah, soal beda agama, ya ini tricky emang. Lo bilang beda Tuhan, jadi siapa yang berhak bilang pernikahan sah? Ya, sebenarnya Tuhan yang mana nih? Di Indonesia aja ada berapa agama resmi, belum lagi aliran-alirannya. Kalau kita nunggu semua Tuhan setuju dulu, wah bisa rame itu. Tapi ya, kalau dari sisi hukum, pemerintah sih udah punya aturan, tapi aturan Tuhan, itu kan tergantung kepercayaan masing-masing. Mungkin buat satu agama sah, buat yang lain, belum tentu. Kayak lo minum kopi, menurut lo enak, menurut temen lo yang gak doyan kopi, ya pahit banget. Intinya sah atau enggaknya tuh balik lagi ke nilai yang lo pegang. Kayak Jemi bilang dulu mungkin orang tinggal bareng aja tanpa ribet. Jadi ya, kalau hati lo udah mantap, udah siap komitmen, masalah sah di mata siapa itu urusan internal masing-masing deh. Tapi inget, jangan cuma sah di hati aja, urusan bayar tagihan juga kudusah, bro. Sekarang kita geser sedikit dari urusan Tuhan ke urusan negara. Jadi gini, di zaman sekarang, nikah itu gak cuma diakui sama agama, tapi juga sama negara. Mau lo nikah beda agama, beda ras, atau bahkan sesama jenis di beberapa negara lain? Bisa aja. Tapi ini Indonesia, bro. Betul. Kita di Indonesia yang katanya negara berlandaskan Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang maesa. Satu Tuhan gitu loh, esa. Kalau nikah beda agama, berarti Tuhan lo ada dua, kan? Jadi gimana ya, ini bisa dianggap gak sejalan dengan Pancasila? Iya, terus nanti Kewa bisa-bisa bilang, maaf, Tuhan kalian gak match di sini. Coba update profile dulu atau swipe yang lain. Nah, itu dia. Jadi, banyak banget masalah administratif juga yang muncul kalau mau nikah beda agama di sini. Ada yang sampai ke luar negeri buat nikah, terus baru balik lagi ke Indonesia. Ribet, ya. Iya, Jamie. Punchline ku, lu kena banget tuh. Tuhan kalian gak match. Coba swipe lagi epik sih itu. Tapi sekarang gue coba nambahin nih buat Sinta, Jamie, dan semua yang dengerin. Jadi gini, soal nikah di Indonesia emang bener sih, kita harus ngikutin aturan negara. Ini bukan cuma soal ketuhanan doang, tapi juga urusan administratif yang ribetnya bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Kalau di Tinder aja lo bisa swipe kiri kalau gak cocok, di sini swipenya langsung ke imigrasi buat nikah di luar negeri. Bayangin, nikah itu udah jadi kayak semacam negosiasi antara agama sama hukum. Tapi ya, balik Li, Indonesia punya aturan yang ketat soal ini. Karena kita berlandaskan Pancasila, yang mana sila pertama itu emang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Sinta, lu bener juga soal Esa alias satu Tuhan. Di sini negara maunya lurus, satu Tuhan aja buat satu pasangan. Gak mau ribet. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ada pasangan yang beda agama dan masih bisa jalan bareng, ya mungkin Tuhan mereka udah janjian duluan di belakang layar, kan? Hahaha. Tapi serius nih, di Indonesia nikah beda agama seringnya ujung-ujungnya mentok sama aturan hukum. Gak cuma soal Tuhan. Makanya banyak nyari jalan pintas ke luar negeri buat nikah, baru deh balik ke sini dan berharap prosesnya bisa lebih gampang. Ribet? Banget. Tapi itu salah satu jalan yang dipilih beberapa orang. Nah, buat lu yang dengerin, gimana menurut lu? Kalau lu punya pacar beda agama, berani gak buat jalanin nikah di Indonesia? Atau lu udah browsing tiket murah buat nikah di luar negeri? Komen di bawah deh. Siapa tahu ada yang mau bagi-bagi diskon pesawat. Oke, jadi kesimpulannya, menikah beda agama itu memang gak sesimpel kelihatannya. Harus ada kompromi yang besar dan kesiapan menghadapi tantangan baik dari segi keyakinan maupun administrasi. Nah, buat kalian yang lagi kepikiran soal nikah beda agama, coba pikirin matang-matang deh. Apalagi di Indonesia, jalan ke sana bisa aja panjang dan berliku. Tapi yang penting, jangan lupa komunikasi sama pasangan. Dan ingat guys, apapun pilihan kalian, cinta tuh harus selalu bawa kebahagiaan. Bukan cuma buat kalian, tapi juga buat orang-orang sekitar. Jangan cuma nikah karena cinta doang, tapi pikirin juga soal keyakinan dan komitmen jangka panjang. Terima kasih, Xiaoyan. Oke, Sinta, Jemi, gua Xiaoyan. Makasih juga buat lu berdua yang udah ngajak diskusi seru ini. Semoga obrolan kita tadi bisa ngebuka sudut pandang baru buat yang lagi galau mikirin soal pernikahan beda agama. Ingat, cinta itu penting. Tapi jangan lupa, realita juga kudu diperhitungkan. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Jaga komitmen lu sama pasangan. Dan jangan lupa, swipenya hati-hati. Haha, see you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe podcast kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa, guys. Tetap semangat dan jangan lupa pikir panjang sebelum melangkah.